Intro Pencuri hati Are you ready? Ready Anda masih menyaksikan 100% cucok Dan di belakang para pencuri hati Sudah ada barisan sakit hati Mereka adalah yang sebelumnya Dieliminasi, tapi sekarang mereka Akan menjadi hakim dari para pencuri hati ini Sekarang kita akan Masuk ke segmen berikutnya, dimana Kita akan mengundang orang-orang terdekat Dari Zazkia Ini adalah Sahabat, kita sebutkan namanya Siapa aja? Namanya Rega Seraya yang satu Rega Seraya dan? Ada Dan Ferry Ferrari Rega Seraya dan Ferry Ferrari Iya Wah dari namanya aja Mereka kayaknya bakal nyanyi dangdut juga nih Yang cool, yang cool masuk TV Oh yang cool masuk TV nih Ya, sekarang Tunya juga dua sahabat ini adalah Mereka yang akan menentukan atau berikan rekomendasi Siapakah di antara Enam Para calon pencuri hati ini Dua diantaranya yang kira-kira masuk rekomendasi dari dua sahabat ini Kamu pakai berikan ke putih Terima kasih Kalau gitu Di kedua sahabat Baiklah, sekarang ini juga tiga pencuri hati akan melakukan hal ini Silahkan pilih Tiga di antara mereka Nomor berapa aja? Nomor dua Nomor dua Terus? Nomor satu Nomor satu Satu Terakhir Nomor enam Nomor enam Nomor enam Oke Baiklah Ini dia penampilan dari tiga pencuri hati Satu Dua Tiga Ya Yang diberikan bedak daerah tertentu saja Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Iya, waktunya habis! Kita lihat ulasannya ada di layar, sama-sama kita lihat. Iya, ini dia. Ini kita saksikan. Oh, nomor satu paling rapi ya. Nomor satu paling rapi. Nomor dua mungkin Saskia mau lihat akan seperti apa bayinya nanti. Masuk angin. Masuk angin. Masuk angin ini. Putih itu bagian bawahnya aja tuh. Ya, itu bayi. Nah. Ini popok apa kain kapan? Bayi dibungkus kayak lemper. Baiklah, para sahabat dari Saskia telah menyaksikan. Di antara ketiga pencuri hati ini mana yang tentunya juga mungkin menjadi kriteria paling bagus dalam menangani anak-anak. Sekarang di antara anda berdua nih. Biasanya Saskia tuh suka pria yang tipenya bagaimana sih? Oriental. Oriental. Tinggi. Tinggi. Bersih. Bersih gitu. Itu dari fisik ya? Iya. Kalau dari kepribadian? Ganda. Ganda. Sembarangan lu. Bila bilang gak ada lu. Enggak maksudnya. Dia juga suka suka lebih ngomong. Oh ngomong. Pastinya mapan lah ya. Oh gitu. Saskia ini sukanya dimong ya? Jadi gendong gendong. Suka digendong om. Ini masih bocah. Saskia suka dimong-omong ditimang-timang. Ditimang-timang dikit gumuh gitu. Wajar dong. Wajar. Semua cewek itu pasti maunya dimanja. Diperhatiin. Wajar. Wajar dong. Wajar dong. Ya sepertinya itu barusan kriteria bukan kriteria Saskia tapi kriteria para sahabatnya. Embernya gitu sih kayaknya. Sekarang Lolita sudah siap dengan tantangan berikutnya. Oke Ari para penjuri hati kita matanya udah ditutup nih guys. Di depan kalian ini sudah ada kotak. Dan di dalam kotak ini masing-masing ada dua hati. Jadi bayangkan kalian itu lagi ngambil hatinya Saskia gitu. Ada dua hati pilih salah satu keluarkan. Oke. Jadi memang tidak mudah karena butuh perjuangan ya. Benar banget. Kita buka dulu. Seperti apa isinya? Jangan ngintip. Iya. Ini dia dua hatinya. Baiklah sudah siap semuanya. Tiga. Dua. Satu. Satu. Satu hati. Ambil hatinya. Satu si datar ambil ya. Ambil hatinya. ACLU. Ya sudah berat ini dulu nomor empat ya. Ya Masih nomor lima masih urusaha. Ayo tinggal satu lagi ambil hatinya ambil hatinya. Iya, kalau misalnya tidak berani, sekarang boleh sambil dibuka matanya. Wah, luar biasa ada yang mendapatkan dua hati. Dari tadi saya dek-dekan hari, yang di sebelah saya diampar-amparin ini. Ini ulet-ulet yang diampar-amparin, bukan hatinya yang dicari. Iya, nomor empat, kamu kayaknya lancar. Sudah biasa ya mengeruk begituan di rumah ya? Iya, memang gak takut? Udah biasa. Kalau kamu? Enggak biasa sih. Enggak biasa gak? Tapi gak takut? Enggak. Jiji? Sedikit. Sedikit. Kalau kamu, Jay, gimana? Kalau takut sih enggak, cuma agak geli aja. Agak geli aja sampe diampar-amparin ya, betul-betulnya ya. Jadi ditakutin, diamparin, dilempar. Dia ngambil itu kayak naburin abon. Iya, iya. Nah, sekarang sudah terlihat sepertinya ketiga pria terakhir ini sudah melakukan tugasnya. Dan para sahabat juga telah melihat bagaimana kemampuan mereka. Sekarang para sahabat ini akan memberikan rekomendasi. Kira-kira dua pria yang tentunya menjadi rekomendasi para sahabat, masing-masing satu nama ya. Oke, yang pertama dari Ferrari dulu, jika akan merekomendasikan Saskia, kira-kira merekomendasikan nomor berapa? Nomor empat. Nomor empat masuk ke dalam rekomendasi. Apakah akan dipilih juga oleh Saskia, itu terserah dari Saskia. Sekarang, Rey. Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua itu rekomendasi Rey. Nah, sekarang tentunya juga di antara dua nomor tersebut. Nomor berapakah yang akan dipilih Saskia? Kagak kelihatan sih, ah adik. Pakai feeling dong. Agak ada pilihnya pecah. Di piring. Di piring. Di piring. Terus saya ikut teman saya aja, jadi saya percaya sama dia. Nomor berapa? Dua. Empat. Nomor empat. Nomor dua. Nomor empat. Kemudian. Nomor tiga. Nomor tiga. Satu nomor lagi. Nomor siji, siji, siji. Nomor satu. Baiklah. Sudah empat nomor dipilih oleh Saskia. Dan sebelumnya kita utapkan terima kasih untuk sahabat dari Saskia. Turut tangan semuanya. Silahkan kembali ke tempat. Luar biasa. Ternyata. Sudah gini aja. Keputu sudah masuk TV. Sudah ada empat nomor yang dipilih oleh Saskia. Dan kita kembalikan kepada Lolita. Silahkan Lolita. Oke guys. Tadi Saskia udah menyebutkan empat nomor yang dipilih. Jadi yang nomornya tidak disebutkan. Maaf harus keluar. Iya silahkan. Mustafa. Waduh. Bisa ngomong Indonesia kan kak? Bisa sedikit. Oh bisa sedikit. Iya. Sudah tau Saskia? Sudah tau. Coba nyanyikan satu lagu. Suruh goyang aja dia. Goyang begini. Oh gitu goyang. Iya. Nyanyinya gak bisa banget karena bahasanya belum lancar. Oh. Tapi satu jam. Itu muzik. Gak usah pake musik sendiri. Sendiri aja. Satu jam. Satu jam saja. Teng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Iya. Kamu dari Indonesia ke Gambia berapa jam? Dua hari. Dua hari perjalanan. Hanya demi Saskia Gotik. Tapi gak jadi dapet. Aduh. Ya saya kesini. Tapi dia gak pilih saya. Maaf saya kagak ngeliat mukanya tadi. Saya balik lagi. Balik lagi? Dua bulan di jalan. Ntar saya ongkos ini berapa ongkosnya? Mungkin hatimu. Hati aku aja. Hei. Keraju juga dia. Tunggu Mustafa. Mustafa kan namanya. Apa? Mustafa Gotik. Namanya Mustafa Gotik. Iya. Temu tangguh Mustafa silahkan kembali. Mustafa Gotik. Suja jauh-jauh dari Gambia. Dua hari perjalanan hanya untuk Saskia. Tapi tidak jadi. Berarti sekitar dua hari lagi dia baru sampai rumahnya. Di antara empat pria ini. Kita akan masuk ke segmen-segmen makin penghujung. Nah siapakah sebenarnya yang paling cocok dengan Saskia. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali hanya di 100% Cucuk. Jangan kemaras. Jangan kemaras. Jangan kemaras. Tidak ada yang bolehtır.